hai oke kawan-kawan hari ini kita akan panen daun siledri atau daun sob berhubungan mendekati lebaran jadi kebutuhan daun siledri ini banyak jadi kita panen hari ini semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang banyak untuk dijual nanti intro dulu ya kawan jadi daun sob ini akan dipanen bagaimana secara pemeninannya kawan-kawan bisa ikuti terus kegiatan kami pantau video ini pemeninan daun siledri atau daun sob ini biasa dilakukan satu minggu satu kali ya kawan-kawan pemeninan daun sob ini ada dua tempat dengan kawan yang pertama itu ini yang kedua sebelahnya dua tempat ini kemungkinan mendapatkan cukup banyak kawan hasilnya bisa sampai puluhan kilo nanti langsung kita jual ke tempat pengepulnya beberapa harganya harganya itu sendiri belum diketahui ya kawan-kawan jadi ikuti terus berapa yang kita dapatkan untuk hari ini pemeninan untuk sebelum lebaran ini semoga dapat banyak kawan ini dia persiapannya kawan-kawan kita bawa ember atau wadah ya kawan-kawan dan juga karunya untuk nanti langsung dijual ya kawan-kawan ini personilnya udah sampai semua ya kawan-kawan kita langsung ngepanen daun siledri nya ini atau daun sob ini ya ini guys personil yang tertinggal ini satu minggu ini nunggunya sudah persiapan ya oke kawan pemeninan ini langsung pakai tangan kosong ya kawan langsung dipetik langsung daunnya itu yang besar-besarnya kawan yang diambil dan juga disisain ya setiap pohonnya itu sekitar tiga atau dua daun untuk ditinggal untuk nantinya tumbuh lagi agar bisa dipanen untuk minggu depannya ya kawan seperti ini ya kawan langsung betiknya ambil yang daunnya besar-besar dan yang kecil itu ditinggal ya kawan-kawan kita lanjutkan kawan-kawan pemanennya kawan-kawan kalau mau terus memantau video ini bisa kawan-kawan terus lanjut bagaimana sih proses kami memanennya atau keseruannya bisa kawan-kawan dan lihat terus ya oke jadi kita sudah dipanen ini nantinya diikatnya diikat seperti ini rendam dulu ya oke gas ini kita panen hari ini buat menempah sup kurban sapi kamat untuk lebaran ya penggurban sudah lewat setengah ini nanti lanjut kesana nanti lanjut kesana ini pegawai tetap ya oke kawan ini tempatnya tadi sudah selesai ini lanjut ke tempat selanjutnya ini ini dia lanjut Bang ya lanjut masih banyak masih banyak ini seperti yang saya katakan di awal tadi Bang tahun seledri yang kami impan hari ini hasilnya cukup banyak kawan-kawan ini saja satu raknya tadi udah banyak ini yang tempat yang kedua ini cukup banyak juga ya dapatnya ini kami lanjut pemanennya ya kawan-kawan dikat seperti ini baru direndam nanti ini dijual ya kawan-kawan kawan-kawan sudah selesai ini 2 jam nanti kita timbang ya timbang berapa hasil ya 30 kg targetnya 30 kg ini jadi ikuti terus apakah dapat ini 30 kg ya kan kawan sampai kita timbang dan jual ini pengepulnya nanti ya ini sudah selesai ini kawan nanti sudah selesai nanti kawan-kawan kawan-kawan nanti langsung kita nanti kawan-kawan kawan-kawan nanti langsung kita finis nanti kawan-kawan nanti kawan sebelum itu kita cuci terlebih dahulu yalan kawan-kawan sebelum di jual agar daun sepinik ijianis hanya ini udah dicuci ini baru bisa di jual ini dia dicuci lagi kawan, ya ini sebelum dijual itu kita cuci terlebih dahulu ya kawan-kawan sebersih mungkin agar nanti dijualnya bersih ya kawan-kawan apakah dapat ini 30 kg kawan-kawan ikuti sampai akhir ya kawan-kawan video ini selanjutnya itu habis dicuci langsung saja kita masukkan ke dalam karunya ya kawan-kawan ini hasil dari kawan 2 karun baru bisa dijual kalau kayak gini bisa dicuci tidak tahu harganya tapi berapa semoga saja mahal ya kawan-kawan ini mau langsung dibawa ke pengepun ya kawan diikat dulu tapi karunnya kawan-kawan pulang udah susah jadi mau pulang ini ini juga mau dijual ke tengkulak nih bos besar kami ini keminggu lagi panen lagi ini diikuti terus kegiatan kami ya kawan di kegiatan lainnya jangan lupa komen like dan subscribe channel kami ya kawan-kawan oke kawan-kawan ini udah sampai di tempat pengumpulnya udah diturunin ini mau ditimbang dan juga mau nanya ini berapa harganya untuk mendekati lebaran ini apakah mahal ya kawan-kawan juga berapa ini timbangannya untuk ke panen hari ini kawan-kawan ini mau ditimbang ini berapa kilo ini dapat tadi kita lihat nah itu satunya 17 kilo tambah lagi satu ini hampir nampaknya tidak memenuhi target 28 ada timbangnya 28 kilo cukup banyak ya kawan-kawan sudah selesai ini sudah dijual 28 kilo kawan-kawan untuk harganya sendiri untuk mendekati lebaran ini agak mahal ya kawan-kawan satu kilonya itu Rp70.000 cukup banyak lah dapatnya untuk hari ini itu saja ya kawan-kawan kegiatan kami pada hari ini kemarin daun seledinya terima kasih telah mengikuti dan terus support channel kami ya kawan-kawan channel sarung agar kami bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya